Mereka mempercayakan bahwa Eksekutif Direktur Sejiwa Foundation Yuktiasi Proborini menyampaikan sejumlah temuan yang masih belum ramah bagi para kaum disabilitas dalam Seminar Pariwisata Super Prioritas Destinasi Pariwisata Jawa Tengah. Dalam sesi tanya-jawab, Proborini menyampaikan bahwa masih banyak lokasi wisata yang belum ramah bagi kaum disabilitas. Bukan saja di lokasi wisata, namun tempat penginapan juga mempunyai problem yang sama. Di sisi lain, beberapa tempat sudah mempunyai fasilitas bagi kaum disabilitas, namun masih belum optimal keberadaannya. Contohnya, ram atau bidang miring sebagai pengganti anak tangga. Bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda, sejumlah tempat memang sudah menyediakannya, namun masih belum dirasa aman jika digunakan bagi kaum disabilitas. Baik, sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, itu pasal 16 disebutkan hak untuk pariwisata, baik sebagai pelaku maupun pengguna pariwisata. Nah, penyandang disabilitas itu ada pasar juga, karena mereka juga punya hak untuk menikmati tempat-tempat pariwisata. Nah, pariwisata disini juga terkait dengan hotel, misalkan. Kalau yang sebelumnya mungkin sebetulnya, peraturan tempat berifek, kita sudah ada berapa ya, 2000. Saya lupa, beberapa itu sudah ada aturan-aturannya. Nah, sayangnya ini yang kurang mungkin disuarakan oleh teman-teman yang ada disabilitas, atau kurang dibaca oleh laksana dilawangan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyoroti hal itu, agar pemerintah Jawa Tengah, pemerintah Kota Semarang lebih aware, bahwa ada loh aturan yang seperti ini, yang bisa dikomunikasikan dengan para GM-GM hotel, atau owner hotel hotel, sehingga mereka juga bisa mengakomodit kebutuhan teman-teman, dan disabilitas. Roborini juga meminta kepada pihak pemerintah dan pihak pengelola hotel, serta tempat wisata, untuk lebih memperhatikan lagi terhadap masalah tersebut, karena semua peraturan terkait kaum disabilitas, sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang penyandang disabilitas. Nugroho Setia Budi melaporkan.